Intro 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 Setelah termasuk dosa ini ini cerita Nabi Adam Nabi Adam cerita dosa ini karena ini ada kualat orang cerita Bapaknya apa? dosa ini karena kata Kiyai Kualat orang Bapaknya apa dileriler dosa ini mulanya nak cerita Nabi Adam ini kedah sempurna terus ini kalo cicil just tunggal apa wa'allama'adamal apa? asma pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah subhanahu wa ta'ala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu jadi jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama nama itu penting sekali sekali penamaan itu salah berarti anda menstatuskan secara Allah salah dan itu berakibat fatal jadi semua kesalahan manusia mulai periode sirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? nama ini penting kualatoran jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dibahat disebut manat manat itu dari kosa kata manan, pemberi yang satu disebut Uzza sesuatu yang aziz, yang agung sehingga akhirnya diperagungkan coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang lasem terus ditanyakan ini batu apa ini? dari perwodati apa? dari Mojokerto yang mahat siapa? ini rungnya nggak pas ini matanya kok agak picek andaikan di statuskan seperti itu kira-kira disembah apa nggak? nggak ini pas pembuatan ini patih perotol terus digenti sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngentikan bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama makanya status itu penting nanti sampai tahu pentingnya yang saya katakan ini nanti setelah sampai mati nanti pasti nyari saya karena kenangan ngaji ini mas Atabik itu mas saya beliau seorang dokter tapi saya nggak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbak Sambu Mbak Bawang Alim kenapa anak putusnya anak alim ini? dia mau di statusnya pegawai negeri dosen anak putusnya boleh dua pikirannya karena status itu mengilhami ya Pak status itu karena itu yang diketalkan makanya ini penting Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa penguasa itu artinya apa? dia menginginkan sekian orang akhirnya dianggap Tuhan tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa pertama mohon standar mohon gmg pertama kata Fir'aun lalu Tuhan kamu itu siapa? kata Musa yang menuhani langit dan bumi Fir'aun masih bisa berargumentasi setahu saya di bumi Tuhan hanya saya soal kemungkinan Tuhan anda di langit terus Fir'aun nyuruhaman yahamanu bnili sorhal la'ali abluwul asbab asbab asamawati fa'atto li'a ilahi musa tapi kalau itu dibuktikan nanti Musa pasti kalah karena kalau Fir'aun naik ke langit pasti nggak melihat Tuhan orang yang Nabi saja nggak melihat apalagi Fir'aun pasti dia bilang nggak ada tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status kata Musa roh bukum wa roh bu'a ba'i kumul awalin yang Nuhani nenek moyang kamu artinya kalau Fir'aun Tuhan itu berarti Tuhan balita karena mbah-bahnya dulu tanpa Tuhan karena Tuhannya lahir terlambat akhirnya Fir'aun saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mu'min meskipun menyembunyikan imannya karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-bahnya tidak punya Tuhan karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian artinya gini andai kan Fir'aun di statuskan Al-Mawlud orang yang dilahirkan maka nggak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun atau Fir'aun dibahasakan wujidu ba'da al-lam yakun dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada apapun hebatnya Donald Trump apapun hebatnya Koleopatra apa Fir'aun semuanya itu wujidu ba'da al-lam yakun mereka ada dari tidak ada yang seperti ini pasti tidak Tuhan makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan hal ata'al al-insan ikhinum minat dahri lam yakun saya'am madkura manusia itu siapa ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada dengan status itu nggak mungkin kamu Tuhan kan ini penting saya utarakan jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penah ma'an makanya saya kemarin ketika bahamun intakolailarrafikila'ala ketika beliau wafat saya bilang ke anak-anak Anwar statuskan bahamun sebagai orang alim al-lama al-faqih muridnya Syed Alawi muridnya Mbak Syibir sekali anda menstatuskan beliau orang besar tepatan santri singkuh mau luhur ke penghendiri itu besar itu ini besar itu kalau santri mau itu itu merasa gede repot sama makanya saya nggak pernah sebetulnya saya tahu Mas Atabik ini Mas Ayah itu dosen saya tahu tapi saya nggak pernah ngomong dosen kalau anak-anak era menjadi dosen malah semrati malah celokok jadi karena salah status itu nanti panjang akibatnya itu panjang makanya saya itu saya itu sebetulnya ayah risih dikatakan Gus Baik itu orang alim semua tapi saya senang saja yang senang bernir walimeh yang khasut takjak kompetisi jadi tanik mati jadi yang senang bernir walimeh saya rasa senang khasut takjak kompetisi takjak mojo tafsir naram riang ini penting jadi itu yang disebut wa'allama'adamal'asmar makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan makanya saya kemarin Pak Alpipra sering bilang kalau presidennya ini maslahat kalau nggak ini nggak maslahat mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden itu tawhid kita dimana memang kita secara syariat harus milih sesuai istihat kita tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk itu nggak boleh secara tawhid nggak boleh makanya ini penting sekali jadi nggak boleh orang salah kita tetap memilih presiden milih Kiai milih siapa saja tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan itu bahaya sekali di dalam ilmu Tauhid terus yang ketiga kenapa nama itu penting begini alam yang dipakai Quran alam itu nama ya alam mangkul semua alam walaupun nanti subuh nggak jamin pinter tapi saya tetap mau setengah jam karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya nggak pinter jadi ya setengah jam jadi nanti kalau kamu ditanya kenapa nggak pinter mari kita mulai setengah jam gitu punya alasan kalau sampai subuh kok nggak pinter kan goblok banget nanti subuh orang pinter ya orang-orang bilang gitu kalau orang-orang ngomongin oh mesti salah metode guru ini yang salah diulang orang pinter-pinter mesti salah sih mulai malah repot lagi nanti saya beri satu teori bahwa nama itu penting rasulullah itu pernah guyon gini ini guyon betul ada di hadis ada di justika di kitab Bukhari Allah itu kalau ingin bully Allah itu suka bully suka goda orang kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad makanya nabi pernah guyon ala ta'jabu nakei fayasrifu waw anisatma kuraisin wala'nahu kenapa anda pernah nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana itu kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana padahal Abu Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji jadi bingung dia Muhammad kamu janjok coba kamu terjemah wahai orang terpuji kamu itu kan kacau semua makanya Allah itu suka bully jadi kata nabi Muhammad kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab maknanya Muhammad orang yang ter berarti kira-kira kalau Abu Jahal Misa itu janjok kamu Muhammad berarti artinya apa wahai orang terpuji kamu janjok ini kalimat yang kacau kan akhirnya Abu Jahal pinter kalau nyari Muhammad bilang gini ya muzzammam aynal muzzammam makanya kata nabi yastamuna muzzammaman wa yal'aununa muzzammaman wa ana muhammad akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad aynal muzzammam mana orang yang tercelak akhirnya orang-orang tanya muzzammam itu siapa? Muhammad itu loh akhirnya ya keliru lagi ya Muhammad itu loh akhirnya ya bilang Muhammad lagi jadi kayak apa makanya itu saya manggal kalau sama orang anaknya Kiai jaringnya Agus karena ya tetap diceluk gus karena ya saya itu punya teman itu gak gus manggalnya bukan main sama anaknya Kiai dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja supaya semuanya manggil terus nanti yang khasnya ya bilang dos loh kayak kemarin pas Pilpres itu macem-macem tapi ini penting saya utarakan jadi nama itu gak boleh salah status juga gak boleh salah makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat ya sudah lah jabat itu saya betul saya sampai sekarang dengan gus yasin itu ya tetap nyujut saya bilang ini putra guru saya ini gus saya saya gak pernah membahasakan beli wakil gubernur bahayanya nanti nanti suatu saat oh ini mantan kan repot jadi ini penting status itu penting orang sekali salah status itu bahaya kedepan itu bahaya sekali karena tadi saya bilang tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alamah terus anak cucunya jadi dosen atau jadi dokter gitu terus ini yang jadi status gak boleh seperti itu ya sudah dokter secara akademik dia jadi PNS karena kestatusan itu tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja atau mudawimul khairi mudawimu tahajud mudawimu apalah ini selalu tahajud ini selalu deras ini selalu ibadah sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu anak-anak saya yang sepul kecil itu jamaah terus karena ya saya selalu jamaah dan saya melihat kalau anak saya tanya pak kenapa bapak sholat terus ya saya bilang sepantasi jadi menurut saya sujud cuma selama itu itu pengeran dibayar ya sudah kata saya gitu kata saya gitu mau nganggung saya bayar lagi nganggung bumi pengeran dibayar ya sudah sehingga merasa sujud itu satu identitas ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah semua kesalahan semua kesalahan kata para nabi kita membahasakan presiden amerika orang terkuat di dunia bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak makan sedihnya lemes hebatnya ini itu kalau pas mulai agak ngising ya lemes hebatnya apa makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan untuk Allah sederhana cara menghentikan karena ya kulani itu amal masih hub numarnya ma'illah rasul kotkholas minkob lihir rusul wa ummuhu sitiqoh karena ya kulani itu amal artinya kalau Isa itu tidak makan ya lemes tidak keluargan ya kudungi sing terus bawa sembah terus piye jadi tidak terbayang seorang Tuhan kemudian kalau tidak makan itu lemes berarti statusnya Isa apa orang yang lemes kalau tidak makan terus kamu Tuhan kan aneh gak aneh jadi andaikan manusia dengan status yang diterapkan Allah yang di statuskan Allah itu pasti tidak ada yang salah karena karena ya kulani itu apa saya itu insya Allah tidak akan pernah salah nama saya punya cerita tentang tentang nama itu ketika seseorang baik sama tetangga itu kalau seseorang mu'min yang mukhlis mu'min yang ikhlas pasti ya karena diperintah Allah saya mengajar seperti ini karena diperintah Allah baik sama pernah sepoh karena saya turunan Mbak Sambu ya karena menghormati Mbak Sambu itu bagus sehingga dulu itu ada ulama saya berkali-kali cerita ada ulama punya tetangga itu bedua anak muda ya Ahmad silahkan ke rumah saya datang setelah datang ke rumah pemuda tadi ya Ahmad silahkan kembali saya tidak butuh kamu kembali Imam Ahmad dan santai saja setelah kembali sekian menit dipanggil lagi ya Ahmad saya jadi butuh kamu datang ke rumah saya datang lagi setelah datang saya tidak butuh kamu silahkan pulang pulang sampai tiga kali itu Imam Ahmad senangnya bukan main kelihatan ceria senang lama-lama muda ditanya ya Ahmad kenapa anda tidak tersinggung bukankah itu menyakitkan tidak kata saya tapi saya akan menyebalkan tidak kata saya kata Imam Ahmad kenapa? saya ini diperintah sama Allah karena apa yang diperintah saya jadi tidak menyebalkan tidak boleh tidak boleh Alhamdulillah saya akan melakukan perintahnya Allah jadi saya akan menyebalkan hubungannya sehingga orang itu tidak bisa didekti oleh di sekelilingnya karena hubungannya langsung sama Allah jadi dulu itu ulang jadiwali itu segampang itu kalau kamu kan tidak hukum tentang tetangga itu kamu kaya orang kapitalis kaya orang komunis pakai teori sosial tidak dihapik tidak dihapik tidak dihapik itu kan pikiran PKI artinya satu perilaku sosial didekti oleh makhluk itu perilaku orang mu'min atau orang ke PKI itu orang PKI kalau orang mu'min ya makanya yukminu billahi wal yamil akhir dan yukrim jauh kita baik sama tetangga karena diperintah Allah sehingga kecewa tidak kecewa ya santai saja Imam Ahmad katanya kenapa kau tetap ceria aku urusannya urusanku pangeran pangeran ngutus ya sudah seperti itu jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur Amarohuwa kita diperintahkan Allah baik sama tetangga ya bahasanya tetap seperti itu kita diperintahkan Allah baik sama sehingga ketika mengalami yang dialami ma'amad kita santai saja ketika kita datang bi amrillah ketika kembali ya bi amrillah sehingga ya sudah kita dapat pahala tapi kalau kamu didekti secara sosial maka kamu akan menjadi orang murahan yaitu seorang ulama didekti oleh anak muda yang kampungan justru kita kalah kan kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang mangkelnya kalau dimangkelkan orang artinya apa kamu didekti makhluk lho itu kerennya dimana coba kerennya dimana tidak ada sama sekali apalagi yang dikti terimocanom yang goblok yang desa kamu seorang ulama besar tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah dia muji kamu Alhamdulillah dipuji dia memaki kamu Alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar kan santai saja sehingga saya berkali-kali bilang setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya kalau ngaji dia pasti merusak metode berubah metode tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini tidak didengar setan setan itu ya goblok betul setan itu kan suka kalau anaknya kiai cucu kiai dibikin konflik dia mengiranya dengan konflik pondok itu tidak solid ternyata tidak misalnya Masa Tabek konflik sama keluarga Bani Lasem terus ada yang mengingat ke Papua kemana-mana namanya turunan kiai dimana-mana terbikin pondok bikin Mejit yang dulu Mejit hanya ada di Lasem baru hanya tukaran ada dimana-mana nah itu namanya setan itu salah perhitungan apa makanya gobloknya dia itu sudah ngaji saya kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu bikin konflik itu bahaya ya betul Islam ada di Indonesia itu barokanya konfliknya sahabat Syedina Ali dan Syedina Maawiyah itu konflik banyak sahabat netral yang ini menghindari itu mau ke Cina di Selat Malaka sebagian terdampar terus ada yang ke Aceh ada yang ke Sumatera namanya Seh Baros itu muridnya Syedina Ali makanya awal Islam di Indonesia dimulai Seh Yusuf Baros itu kalau Timur Tengah tidak ada tukaran itu tidak ada Islam menyebar kemana-mana nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau ternyata tidak malah Islam menyebar kemana-mana barokanya tukaran dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Selasem kemana-mana gara-gara Solo tidak kondusif akhirnya kayaknya keduman basambu keduman macam-macam sudah tidak mau tukaran tersebut apa-apa yang penting orang baca-bacaan rasanan santai tanis rasan-rasanan ringan ya sudah bagus memang Allah bikin seperti itu tidak apa-apa kata Allah kata Allah ikhtilaf itu barokanya Masya Allah kalau saya setuju pendapatnya Mas Hatabik saya jadi dosen nanti yang ngaji tafsir siapa tapi kalau dia setuju saya dia jadi ahli tafsir yang jadi PNS siapa ya sudah barokanya khilaf dia jadi PNS dia dapat gaji tapi gaji itu bisa dihitung kalau naik harus tambah prestasi kalau saya kaya pasti cepat kaya saya karena rizkinya kaya itu tanpa batas makanya haji saya itu plus saya itu tidak kaya tapi haji saya haji plus masa tapi paling reguler karena rizkinya kaya itu min khaisu layak makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI Pak Pak kok berani pulang ke Rembang kaya itu kan rizkinya tidak jelas kata saya justru tidak jelas itu bagus kalau saya memang konsisten segitu nilainya kalau saya tidak kata saya jadi tak nikmati saja karena saya hamba Allah bukan hamba negara kalau hamba Allah ya gaji Allah kalau hamba negara ya negara itu negara sama Allah kaya mana? Allah ya sudah sudah pinter berarti sudah jadi jangan pernah kita ini salah nama kalau salah nama itu bisa panjang makanya ada wali itu kalau dongo itu rondok kriminal tapi malah pengiran senang sampai dalam riwayat itu innahu yutuhukuni alyaum masalah samarat wali itu bisa menertawakan saya tiga kali itu kata Allah itu kalau dongo itu agak kriminal tapi mesti mustajab tapi kalau kamu niru sudah ada mustajab kan ini KW copy paste itu kalau dia datang ke Raudah itu bilang gini wali tadi ya Allah saya ingin jadi orang baik jika engkau turuti doa saya maka surrah habibu kekasihmu ini menjadi senang tapi jika saya jadi orang jelek surrah aduwuk yang senang itu iblis sekarang pilih mana menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu itu semua riwayat terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad karena wali kan ada alam roh wiskandani wiskandani coba lain itu segampang itu wali punya hubungan saya ulang lagi ya tapi jangan ditiru karena kamu tidak wali nanti selawali niru gak apa-apa ya Allah saya ini ingin jadi orang baik kalau saya jadi orang baik maka surrah habibu kekasihmu menjadi senang kalau saya jadi orang buruk surrah aduwuk musuh kamu menjadi senang tinggal kau lah sekarang sebagai Tuhan senang menyenangkan kekasih kamu apa menyenangkan musuh kamu ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya terus kata Allah sampai situ aja doanya dengan panjang-panjang semudah itu mereka hubungan dengan Allah SWT karena mereka tidak pernah salah nama kalau kita kan tidak kita tidak mesti walinya tidak mesti istiqomahnya kiyai saja karena diangkat mu'i bukan karena kiyai betul atau diangkat di struktur ke pengurusan NU terus doa pakai namanya sendiri ya Allah saya ini menghidmai agama sudah lama ya Allah saya ini jadi gini gini status kamu itu belum ada di ars ini penting saya utarakan jadi nama status itu penting sekali sehingga semua kesalahan seulang lagi itu karena status ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan saya itu sering sinau kampus jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kampus saya punya kampus banyak mulai di karang orang setengah kafir muncit itu kan kafir tapi setengah karena timnya banyak sebenarnya banyak yang muslim juga ada yang virus abadi semua macam yang saya kenang dari kamus diantara kamus itu yang saya kenang tentu miliknya Syed Zabiti kamus mukhit itu ada kamus milik saya namanya mukhtarusikah itu di karang oleh orang alim itu bilang begini sama yang tak berdiri sekarang lafad ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? tasniahnya apa? dia bilang isim ini tidak punya tasniah dia bilang ilah normalnya tasniahnya ilahani jamaahnya taksir alihah tapi kata dia tidak boleh lukot seperti itu tidak boleh karena kulus min harus ya dulu ala ayni musamma ilah itu nama tunggal untuk Allah sehingga karena Allah itu tunggal tidak boleh ada tasniahnya ilahani karena kalau ilahani berarti kamu terjemah apa? dua Tuhan berarti kamu menganggap ada Zaidun ketika Zaid dua kamu bilang Zaidani kalau banyak kan tidak pernah ada Tuhan dua atau tiga makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar itu Abu Bakar al-Razi itu kata beliau wahadal ismu la musanna lahu wa la jama'ah wa innama jama'uhu wa sanna'uhu katanya isim ini tidak punya tasniah tidak punya jama' tapi kalau orang-orang katanya orang-orang itu bilang ini ada jama'ahnya ada tasniahnya ini penting sekali karena kesalahan itu tidak ada cara teori Qur'an itu kesalahan itu tidak ada yang ada adalah orang salah beda loh ya takwari dari Tiong Pinter makanya ini sampai subuh takwari dari Tiong Pinter saya ulang lagi ya kesalahan itu tidak ada yang ada itu orang salah pernah ada tidak satu tabah satu lima belas tidak ada kan tapi kalau orang salah bilang lima belas ada pernah tidak putih ini hakikatnya hitam tidak pernah kan tapi kalau orang salah misalnya Rabun bilang ini hitam ada sehingga ini penting ini dalam teori ilmu mantek setiap Allah menyalahkan mereka itu kata Allah ya kulu nabi afwahihim mereka itu melafatkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu tiga misalnya bahwa latahubal itu Tuhan itu kalimat yang keluar dari mulut mereka tapi tidak menunjuk hakikat makanya kata Allah kaburas kalimatan takruju min afwahihim sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lesan mereka karena apa? normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih hitam menunjuk hitam nah kalau Tuhan yang menunjuk Allah Tuhan kok ditunjukkan ke batu itu kan kacau Tuhan kamu siapa? Hubal itu batu apa Tuhan? batu Tuhan kamu siapa Yesus? Yesus itu manusia apa Tuhan? manusia makanya kata Allah kaburas kalimatan takruju min mesti tersanyat iya kuluna illa gadiba ini penting yang saya utarakan jadi makanya kesalahan itu tidak ada yang ada itu orang salah makanya kata Allah jahal haqq wa zahakal batil kalau ada hak pasti batil itu hilang tapi orang yang meyakini kebatilan banyak tapi kebatilan itu tidak ada pernah ada tidak 1 tabah 1.15 tidak pernah ada kan tapi kalau orang bilang itu ada ini penting saya utarakan makanya kamu jangan janggal kata Allah jahal haqq wa zahakal batil ternyata sekarang kebatilan ada dimana-mana barang batil itu tidak pernah ada yang ada pelakunya misalnya nyon sewo misalnya gini zina itu mengenakan apa tidak? kata orang yang ahli nafsu mengenakan tapi hakikatnya tidak pernah mengenakan sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu yang terhentui dosa oleh itu hakikatnya menyakitkan apa mengenakan? menyakitkan tapi yang bilang mengenakan ada tapi hakikatnya tetap menyakitkan nah semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu ini enak punya uang banyak mengenakan tapi kata yang sudah ketangkep menyakitkan nah faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat statusnya itu menyakitkan apa mengenakan? menyakitkan andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan maka akan menjauhi korupsi makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama selamat menikmati